Di bawah pengawalan personel Propam Polda, mantan Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut, AKBP Ahirudin, menuju ruang sidang Komisi Etik dan Profesi. Tak satupun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis di respons AKBP Ahirudin Hasibuan. Sidang yang dilangsungkan secara tertutup dipimpin Ketua Majelis, yaitu Kabit Propam Polda Sumut, Kompas Dudung. Selain pelanggar, Majelis juga menghadirkan Elvi Indri, Ibu Korban Ken Admiral, serta beberapa saksi lainnya. Majelis Komisi Etik dan Profesi menyatakan AKBP Ahirudin Hasibuan, dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri dengan sejumlah pasal, serta peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Majelis Komisi Etik Profesi menjatuhkan sanksi pemecatan. Perbuatan saudara AKB itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar dan terpaktakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara AKH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Usai menjalani sidang, AKBP Ahirudin yang dikawal ketat personel Propam Polda Sumut langsung menuju ruang isolasi khusus. Lagi-lagi mantan Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba ini bungkam menghadapi pertanyaan para jurnalis. Namun diperoleh keterangan, perwira menengah dengan dua melati di pundak itu mengajukan banding atas putusan Majelis Etik dan Profesi.